Halo, saya yang pertama, saya akan memberikan tips dan tips cara bermain poker kartu rek Dalam permainan poker, 3 adalah kartu untuk mengawali permainan Poker bisa dimainkan oleh 2 orang minimal, maksimal 4 orang Misal ada 2 orang yang bermain dan 1 orang memiliki 3 kartu Dia harus mengeluarkan 3-3 nya dan 1 orang yang lain mengeluarkan 1 nya Maka yang akan bermain dahulu adalah orang yang mengeluarkan 3 kartu Dalam permainan poker, jika misal Anda memberikan kartu nomor 7 musuh Anda Dan musuh Anda memiliki kartu nomor 10 Maka musuh tersebut bisa mengeluarkan kartu nomor 10 nya Dan misal jika dia memiliki kartu 5 perintim, dia tidak boleh mengeluarkan Karena 5 perintim dari pada diri, maka dari itu dia mengeluarkan 10 Satu kartu ini disebut single dalam permainan poker Setelah mengeluarkan 10, pemain yang mengeluarkan 10 akan meneruskan permainan Dalam permainan poker, di kartu Remy memiliki 4 jenis Yaitu wajik, hati, keriting, dan sekop Yang tertinggi dalam permainan poker adalah sekop Kemudian hati, lalu keriting, lalu wajik Poker adalah kartu single tertinggi Jika misal Anda mengeluarkan king, king wajik Dan musuh Anda mengeluarkan king waru Maka musuh Anda merupakan yang terbesar Karena menurut jenisnya menang sekop Lalu setelah mengeluarkan king sokop Anda mengeluarkan lagi poker Poker wajik Maka Anda yang menang Kemudian musuh Anda juga menularkan Tetapi poker keriting Maka yang menang musuh Anda Lalu seterusnya dijalankan Dalam permainan poker Juga ada kartu jenis double King dengan king Atau queen dengan queen Atau check dengan check Segala Nomor yang Kembar Itu dinamakan double Dalam permainan poker Jika misal Anda awalnya mengeluarkan kartu 5 Kemudian musuh Anda mengeluarkan kartu nomor 7 Maka musuh Anda yang menang Dan yang meneruskan adalah musuh Anda Lalu musuh Anda mengeluarkan king King double Maka Anda tidak boleh mengeluarkan kartu 6 single Harus mengeluarkan yang double Yang sejenis Misal As double Maka lebih besar Maka Anda akan meneruskan permainan Atau Anda bisa Jika Anda tidak memiliki double Anda bisa mengatakan pas Atau lewat Dalam permainan poker Kata-kata pas Berarti Anda tidak memberikan kartu Kemeja poker Selain double dan single Ada juga jenis kartu Tris Triple Tiga yang kembar Seperti as Kembar tiga ini Ya Tris Setelah Anda Memenangkan Giri dan Seperti tadi Anda bisa mengeluarkan Tris Tris Lalu tergantung musuh Anda Apakah musuh memiliki tris Atau tidak Jika tidak Maka biasanya akan pas Selain itu Tris juga bisa digabungkan dengan double Dan menjadi full house Full house Merupakan gabungan dari Gabungan dari tris dan double Kartu full house Memiliki nilai Di atas Strip Strip ada Kartu Yang urutannya Urut 6, 7, 8, 9, 10 Dalam permainan poker Satu paket poker Satu paket kartu poker Itu merupakan 5 5 kartu Strip 5 kartu Full house 5 kartu Flash 5 kartu Strip adalah ini Dalam paket Paket poker Strip adalah nilai yang paling kecil Setelah street Full house Setelah full house Adalah Flash 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 yaitu 5 kartu Yang memiliki Jenis yang sama Seperti Wajik ini 5 Atau Keriting 5 Atau keriting 5 Setelah Flash Yang tertinggi Setelah Flash adalah Bomb Plus 1 kartu Bomb Adalah 4 kartu Yang Memiliki Nilai yang sama Queen 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 Plus 5 Atau King 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 Plus 6 Setelah Bomb Setelah Bomb Plus 1 Adalah Straight Flash Straight Flash ini Nilainya Bebas Tetapi Minimalnya Memang 5 kartu Nilainya Urut Tetapi Jenisnya Sama Semua Itu Merupakan Paket Dari Poker Yang Memiliki Nilai Tertinggi Berikut Ketentuan Khusus Dalam Permainan Poker Dalam Permainan Poker Ketentuan Khususnya Yaitu Bomb Seperti Yang Saya Terangkan Tadi Bomb Menurukan 4 kartu Yang Bernomor Sama Bernilai Sama Dalam Permainan Poker Jika Misal Anda Mengeluarkan Poker Dalam Menghadapi Musuh Yang Setelah Memberikan 10 Anda Melakukan Poker Lalu Musuh Memiliki Bomb Musuh Bisa Membomb Anda Dengan Kartu Bomb Dan Anda Tidak Akan Bisa Bermain Lagi Selain Bomb Ketentuan Khusus Selain Bomb Jika Anda Memiliki Memiliki Poker Sekaligus Maka Otomatis Anda Telah Kalah Dari Permainan Poker Karena Itu Sama Saksif Dengan Membomb Diri Anda Sendiri Karena Kartu Poker Merupakan Kartu Tertinggi Dalam Permainan Poker Jika Anda Memiliki 4 Kartu Ini Secara Langsung Dalam Satu Pembagian Maka Dianggap Curang Maka Tidak Dianggap Dan Anda Selain Bomb Selain Bomb Dan 4 Poker Ketentuan Khusus lainnya Adalah 3 Jenis Nilai 3 Yang Memiliki 4 Sama Oh iya Jadi Jika Anda Memiliki 4 Nilai 3 Dalam Satu Pembagian Maka Seperti Yang telah Tadi Saya Katakan 3 Merupakan Kartu Awal Harus Dikeluarkan Semua Jika Anda Memiliki 4 4 Nilai Secara Langsung Maka Anda Langsung Memulai Permainan Selain Itu Di Permainan Poker Tidak Ada Yang Namanya Minuman Maka Dari Itu Permainan Poker Banyak Bisa Dilakukan Jika Pemain 2 Orang Atau 4 Orang 3 Orang Bisa Tetapi Harus Ada 2 Kartu Yang Dihilangkan Jadi Kunci Dalam Permainan Poker Adalah Anda Harus Tahu Nilai Nilai Kartu Jenis Jenis Kartu Dari Yang Tertinggi Dari Yang Tertinggi Sampai Terendat Anda Juga Harus Tahu Paket Paket Pokernya Seperti Yang Telah Saya Terangkan Street Street Flash Eh Street Flash Street Full House Flash Dan Macam-macam Dan Yang Terakhir Pesan saya Yang terakhir Permainan Poker Ini Hanya Untuk Having Fun Bukan Untuk Sudi Terima Kasih Teman Teman Baik Pokoknya Saya Igromontana Kelas 10C Absen 12 Terima Kasih Sampai Jumpa Terima